Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama youtube channel saya Kamnuri Ad teman-teman Di kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing Pengalaman berharga yaitu langkah apa Dan tahap-tahap seperti apa Ketika channel kita Mendekati 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Agar proses monetasi Yang kita ajukan nanti pertinjauannya cepat Dan tanpa menunggu Waktu lama Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya Apa yang saya harus lakukan dan apa yang Seharusnya kita lakukan apalagi kita Adalah kreator-kreator pemula Yang ingin mengajukan channel kita Kemonetisasi Oke teman-teman Langkah apa sih pertama yang harus kita ambil Dan bagaimana langkah-langkahnya Ketika kita ingin mendaftarkan Kemonetisasi Supaya proses pertinjuannya ini Tidak lama dan proses pertinjuannya Tidak cukup memakan waktu Berminggu-minggu sampai Wah Jangan sampai seperti itu ya Oke Ketika channel kita sudah mendekati 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang berikut ini Yang pertama adalah Jika konten kita ini Kita berada di luar Di video itu Ketika channel kita hampir mendekati Persyaratan Usahakan Ada beberapa video Yang melibatkan diri kita Di dalam video itu Artinya apa Yaitu harus kita mau gak mau Harus ada di dalam video itu Ya bisa opening video Bisa lain-lain Suara kita dan Apa saja yang melibatkan kita nanti Bisa di dalam video itu Ini adalah Salah satu Mudahnya kita nanti Ketika mengajukan monet Bisa cepat Ya Adanya Kita ini muncul di video-video kita Ini adalah pengalaman saya Yang kedua adalah Persiapkan mengkoreksi video-video kita Kita harus mengkoreksi Apa saja Yang harus dikoreksi Yaitu adanya Klaim hak cipta Copyright Dan Hal-hal yang dapat menghambat Proses monetisasi Monetisasi ini Lama Jangan sampai kita Biarkan Kita harus Mengkajinya Dan kita harus Menyingkirkan hal-hal yang Bisa membuat channel kita Pertinjolannya lama Yaitu adalah Mulai Pelan-pelan kita koreksi video kita Mana Maksudnya gimana kok Pelan-pelan Yaitu jangan sampai kita ketika Sudah memenuhi syarat Baru kedeteran Mengkoreksi video satu persatu Kalau videonya sedikit Tidak apa-apa Kalau videonya banyak Wah Membutuhkan waktu lama tentunya Ini Juga harus diperhatikan Yaitu adalah Mempersiapkan Beberapa macam Yaitu adalah Salah satunya adalah Usahakan ada Diri kita di dalam video Ini Ya Kadang ada sih Kita tidak menjel di video Tapi Prosesnya itu cepat Ya ada Tapi Ini adalah Supaya Proses pertinjuan kita ini Tidak lama Alhamdulillah Kemarin saya itu Ada video-video saya Yang ada di dalam video saya Sebagai opening Dan ini melebatkan Jadinya proses pertinjuan saya Ini cepat Satu hari Cukuplah Satu hari ya Jadi Tidak begitu lama Proses pertinjuan Ketika kita nanti Mengajukan channel youtube kita Nah Yang Kita harus Mengedit video-video yang Bermasalah Contohnya adalah Terklaim hak cipta Milik orang lain Jika memang Kalian mengambil video orang lain Atau mengambil Break sound Break sound yang Mengandung hak cipta ini Harus kita Edit lagi Supaya Apa Supaya channel kita Proses pertinjuan cepat Dan Mudah termonetisasi Dan Kita tidak ada rasa Was-was gitu loh Maksud saya Seperti itu Selanjutnya adalah Mempersiapkan Hal-hal yang Tentunya Kita harus pikirkan Matang-matang Jangan sampai kita Ketika mau Daftar itu ya Ketika mau daftar itu Baru Mulai mengkoreksi Satu persatu video kita Sehingga video kita itu Beda kalau video sedikit Kalau video banyak Bagaimana Proses waktunya Selama kan Jangan sampai Kita ini Keteteran Waktu Mau Mendaftar Monetisasi Dan Ini adalah Pengalaman saya Yaitu adalah Usahakan Bila memang Konten kalian ini Kalian tidak ada Di dalam Video itu Ini prosesnya cepat ya Jika kalian itu Beda Dengan Kalian tidak ada Di dalam video Jika kalian ada Di dalam video ini Kalian cepat Monetisasi Cepat pertinjuan Oh Ternyata ini loh Yang memiliki Akun Ternyata ini loh Yang memiliki Channel Nah Ini akan cepat Monetisasi Nah Jangan sampai Hal-hal yang Sepele Kalian biarkan Nantinya Akan menghambat Proses Monetisasi Kalian itu sendiri Ketika Ketika 1.000 subscriber 4.000 jam Tayang Ketika mendekati Kalian persiapkan Saja dulu Kalian Fokus ke Satu konten Jika mendekati itu Jika mendekati Persyaratan Fokus ke Konten kalian Ya Campur Tidak apa-apa Kok sebenarnya Campur itu Bisa diterima Sehingga Channel Campuran Bisa Channel Campuran itu Bisa diterima Asalkan Memang itu Video kalian sendiri Bukan video Orang lain Ini bisa Keterima Banyak kok Video saya Yang campuran Vlog pribadi saya Vlog Perjalanan saya Vlog Dan lain sebagainya Banyak Itu pun Saya menggutikan Bahwa channel Campuran juga Mudah Termonetisasi Asalkan Video itu Milik kita sendiri Bukan Video orang lain Ini Cukup Berpengaruh Ini adalah Poin penting Ketika Kita Mau Mendaftar Ke Google Ensign Atau Monetisasi Sebaiknya Jika kalian Belum punya Video yang Melibatkan Diri kalian Kedalam video itu Saya malu Kak Di dalam video Jangan malu Ini adalah Mempermudah Pertinjuan Jangan malu Ini Mempermudah Pertinjuan Video kalian Diterima Jangan sampai Kalian menunggu Terlalu lama Terasa Was-was Dan lain sebagainya Lipatkanlah Diri kalian Kedalam video kita Oke Yang kedua Pertinjuan video-video kita Jika memang Video kita Memiliki Klaim-klaim Hak cipta Dan lain sebagainya Lebih baik Edit dulu Persiapan edit Kan Jika video kita Banyak Terminatis Membutuhkan Waktu lama Jangan sampai Ketika mau monet Baru Kedeteran Nah Ini Jangan sampai Persiapan Harus matang Sehingga Monetisasi Satu hari Cukuplah Ya Pada yang lama Dua hari Tiga hari Jangan sampai Berminggu-minggu Wow Jangan sampai Seperti itu Oke Saya membagikan hal ini Supaya kalian Pemula Supaya Sebelum Monetisasi Sebelum Kalian Melangkah Mendaftar Google Ensign Melangkahkan Kalian ke Pendaftaran Yang selanjutnya Kalian harus Mempersiapkan Hal-hal yang matang Jangan sampai Kalian itu Menunggu terlalu lama Jangan sampai Nah Ini adalah Pengalaman berharga Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Bagi Youtuber Yuk Semangat Yuk Ramekan Dunia Per-Youtube Oke Saya Kam Nuri Dan Salam Sejahtera Salam Hormat Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumlah Jumlah